Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Taman Belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari subtes penelaran matematika. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama atau soal nomor 7. Operasi ada tanda, yang kita sebut saja ini lambang bundaran ya. Operasi bundaran pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bundaran B sama dengan B dalam kurung B min A plus 4. Maka nilai 2 bundaran dalam kurung 3 bundaran 1 adalah, nah ini merupakan soal dari representasi lambang. Soal seperti ini sering muncul di UTBK dan aku pernah menjadi salah satu peserta yang menemukan soal ini. Oke, kita bahas saja. Soal ini sih terbindah mudah asalkan kita menggunakan nalar kita. Kita tulis dulu aturannya. Aturannya adalah A bundaran B sama dengan B dalam kurung B bundar B min A plus 4. Nah, soalnya adalah 2 bundaran 3 bundaran 1. Nah, nilai A ini adalah 2, kemudian nilai B ini adalah dalam kurung ini 3 bundaran 1. Nah, karena nilai B belum ditemukan, maka kita harus mencari nilai B dulu dengan menggunakan aturan yang sama. Jadi, kita cari dulu nilai B. Di mana ya? Di sini saja ya. A bundaran B. Kita tulis lagi aturannya ya. B dalam kurung B min A plus 4. A-nya adalah 3, kemudian B-nya adalah 1, karena kita kerja dulu bagian yang dalam kurung. B-nya adalah 1, kemudian B-nya 1 min A-nya adalah 3 plus 4. Jadi, kita tinggal masukkan saja nilainya. Kita turunkan, B itu 1, kita turunkan 1 dalam kurung. Kita kerja dalam kurung dulu. 1 kurang 3 itu min 2, min 2 plus 4 itu artinya min, eh sorry, 1 kurang 3 itu min 2, kemudian min 2 tambah 4 itu hasilnya 2. Jadi, dalam kurung ini hasilnya 2. Jadi, 1 kali 2 itu sama dengan 2. Nah, berarti kita sudah menemukan nilai dalam kurung itu atau nilai dari B, yaitu 2. Berarti, tinggal kita masukkan lagi ke aturan yang sama. Kita tulis lagi aturannya A bundaran B sama dengan B. B, A plus 4, A-nya adalah 2, dan nilai B adalah nilai dari dalam kurung tadi. Nah, nilai dari dalam kurung tadi kita sudah menemukan, yaitu 2. Tinggal kita masukkan nilainya, B itu sama dengan 2. Tapi, tinggal kita masukkan juga di sebelah kanannya, yaitu 2, A itu adalah 2. Kita tambah dengan 4. Tinggal kita operasikan. Kita turunkan dulu nilai B, yaitu 2. Kita kerja dalam kurung dulu. 2 itu artinya 0. Kemudian 0 tambah 4 itu adalah 4. Jadi, hasilnya adalah 2 kali 4 itu sama dengan 8. Berarti nilai dari 2 bundaran dalam kurung 3 bundaran 1 adalah 8. Berarti, apa yang paling terat adalah yang B. Nah, soal ini memang terbilang sangat mudah, asalkan kita bisa menempatkan bilangan itu pada sesuai aturannya. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya adalah 1 per 3. Dan jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1 per 6. Pecahan yang dimaksud adalah? Nah, soal seperti ini juga sering muncul, dan soal seperti ini memang membutuhkan penalaran yang lebih dalam. Oke, kita langsung bahas saja. Kita misalkan. Misalkan, pecahan tersebut adalah A per B. Di mana A-nya adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut. Nah, di sini ada 2 informasi. Jadi, ada 2 yang kita akan cari nilainya. Oke, kita ke informasi pertama atau kita sebut saja sebagai persamaan pertama. Persamaan pertama, pembilang pada suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya adalah 1 per 3. Nah, pembilangnya itu siapa? Pembilangnya adalah A. Berarti A ditambah 3 per B itu hasilnya sama dengan 1 per 3. Nah, ini tinggal kita kali silangkan. 3 kali A itu 3 A. Kemudian ditambah 3 kali 3 itu 9. Kemudian 1 kali B itu B. Jadi, satunya tidak perlu kita tulis. Kemudian, kita pindah ruaskan 3 A. Positif B pindah ruas ke kiri itu hasilnya minus B. Kemudian 9, positif 9 itu pindah ruas ke kanan, hasilnya menjadi minus 9. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Kita ke persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1 per 6. Nah, penyebutnya siapa? Penyebutnya adalah B. Berarti A per B dikurang 3 hasilnya sama dengan 1 per 6. Sama seperti tadi, tinggal kita kali silangkan. 6 kali A itu 6 A. Kemudian, 1 kali B itu B. 1 kali minus 3 itu minus 3. Nah, kita sudah bisa menemukan persamaan pertama dan persamaan kedua. Kemudian, kita substitusikan. Kita tulis dulu. 3 A min B sama dengan min 9. Kemudian, 6 A. Nah, karena bentuknya berbeda, maka kita samakan bentuk persamaan kedua dengan persamaan pertama. Dengan cara kita pindah ruaskan B-nya ini, positif B. Kita pindah ruaskan ke kiri menjadi minus B. Kemudian, min 3-nya kita turunkan. Nah, jika seperti ini, bentuknya sudah sama. Artinya, ini merupakan persamaan pertama dan ini merupakan persamaan kedua. Oke, kita operasikan. Kita kurangkannya dengan metode substitusi. 3 A dikurang 6 A itu hasilnya min 3 A. Min B kurang min B itu hasilnya 0 atau habis. Tidak perlu kita tulis. Kemudian, min 9 dikurang min 3 itu hasilnya min 6. Contohnya seperti ini. Min 9 kita kurangkan dengan min 3. Nah, min ketemu min itu hasilnya positif. Jadi, min 9 ditambah 3 itu hasilnya min 6. Nah, berarti A-nya sudah bisa kita temukan dengan cara min 6 dibagi min 3. Min 6 bagi min 3 itu hasilnya 2. Berarti, A-nya adalah 2. Yang mana A itu merupakan pembilang. Berarti, nilai pembilang dari pesaian tersebut adalah 2. Selanjutnya, kita cari penyebutnya dengan cara memasukkan nilai A ke salah satu persamaan. Kita ke persamaan 2 saja. Persamaan 2 yaitu 6 A sama dengan B dikurang 3. Nah, A-nya itu adalah 2. Berarti, tinggal kita tulis A-nya itu sama dengan 2. Kemudian, B-nya. B-nya itu adalah nilai yang ingin kita cari. Kemudian, kita kurangkan dengan 3. 6 kali 2 itu 12. Kemudian, B min 3. Nah, min 3 kita pindahkan ke kiri jadi positif 3. Nah, 12 ditambah 3 sama dengan B. Berarti, B-nya itu sama dengan 15. Nah, kita sudah bisa menemukan nih bahwa nilai B-nya itu atau nilai penyebut dari pesaian tersebut adalah 15. Berarti, pembilangnya adalah 2. Kemudian, penyebutnya adalah 15. Berarti, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu 2 per 15. Kita ke soal selanjutnya. Nah, bilangan ganyi 5 angka yang menurut semua angka 1, 2, 4, 6, dan 9 ada sebanyak. Nah, untuk memudahkan menjawab soal seperti ini, kita gunakan kolom. Nah, di sini saya sudah menyediakan ada 5 kolom. Kenapa 5 kolom? Karena ada 5 angka. Untuk kolom pertama itu diisi oleh angka puluhan ribu, kolom kedua diisi angka ribuan, kolom ketiga diisi oleh angka ratusan, kolom keempat diisi oleh angka puluhan, dan kolom kelima atau kolom terakhir diisi oleh angka satuan. Nah, kita fokus ke informasi soal. Informasi soal mengatakan bilangan ganjil. Nah, untuk menentukan bilangan, apakah bilangan itu bilangan ganjil atau bukan, kita perlu perhatikan satuannya. Contohnya seperti ini. 2.223 dan 2.332. Nah, antara bilangan yang di atas dengan bilangan yang di bawah yang manakah merupakan bilangan ganjil? Ya, tentu yang merupakan bilangan ganjil adalah bilangan yang di atas. Kenapa? Karena angka satuannya adalah ganjil, yaitu 3. Jadi, untuk menentukan bilangan itu ganjil atau tidak, kita hanya perlu perhatikan satuannya. Berarti, untuk soal ini kita fokus ke kolom terakhir dulu atau kolom satuan. Nah, bilangan ganjil itu hanya ada angka 1 dan 9. Oh, berarti angka satuan ini atau kolom kelima ini bisa diisi oleh 2 angka, yaitu angka 1 atau angka 9. Nah, saya misalkan nih, saya sudah mengisi kolom terakhir, angka 9. Berarti, angka 9 ini tidak akan dipakai lagi di kolom-kolom yang lain. Jadi, kita punya sisa 4 angka, yaitu angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 6. Berarti, kita tulis dulu, kita langsung ke kolom pertama, karena kolom pertama, kedua, dan selanjutnya itu tidak ada aturan. Karena, di soal itu hanya mengatakan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu kita hanya fokuskan ke kolom satuan. Jadi, kolom selain satuan itu kita terserah mau masukkan bilangan apa saja. Kita ke kolom pertama dulu. Kolom pertama itu bisa diisi oleh angka 1, 2, 4, dan 6. Artinya, ada 4 angka diisi oleh kolom pertama. Berarti, kita tulis ada 4 angka. Nah, contohnya di kolom pertama ini, saya mengisinya dengan angka 6. Berarti, angka 6 tidak dipakai lagi di kolom yang lain. Jadi, kolom selanjutnya atau kolom kedua itu bisa diisi 3 angka, yaitu 1, 2, dan 4. Jadi, diisi 3 angka. Nah, saya menggunakan angka 4 di kolom kedua ini. Berarti, angka 4 ini tidak digunakan lagi di kolom-kolom yang lain. Jadi, untuk kolom ketiga itu, sisa 2 angka, yaitu angka 1 dan 2. Nah, jika di kolom ketiga ini, saya menggunakan angka 1. Berarti, angka 1 tidak digunakan lagi di kolom yang lainnya. Jadi, untuk kolom keempat ini, sisa diisi yang satu angka, yaitu angka 2. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita kali. 4 x 3 itu 12. 12 x 2 itu 24. 24 x 1 itu 24. 24 x 2 itu 48. Berarti, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut. Soal nomor 10. Pak Momon memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Banyak sapi Pak Momon adalah... Oke, kita misalkan. Misalkan, x adalah jumlah sapi dan y adalah jumlah kandang. Kita analisis informasi soal. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak. Jadi, kita tulis bentuk matematikanya. 5 ekor sapi membutuhkan 6 kandang lebih banyak. 6 ditambah y, karena y itu merupakan jumlah kandang. Sama dengan 7y. Nah, kenapa 7y? Karena ini mengatakan 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Jadi, 7 ini merupakan 7 ekor sapi. Kemudian, y-nya artinya setiap kandang. Oke, kita turunkan. 5 kali 6 itu 30. Ditambah 5 kali y itu 5y. Sama dengan 7y. Kemudian, kita turunkan. 30, 7y. Nah, ini 5y kita pindah ruaskan ke kanan. Yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi, min 5y. Kemudian, 30. 7y itu dikurang 5y itu 2y. Nah, y-nya itu sama dengan 30 bagi 2 itu 15. Berarti, nilai y atau jumlah kandangnya adalah 15. Nah, berapa banyak sapi? Tinggal kita kalikan dengan opsi ini. Kita masukkan. 7 ekor sapi kali kandang. Nah, kandangnya kita sudah temukan. Yaitu nilainya 15. Berarti, 7 kali 15. Hasilnya sama dengan 105. Berarti, banyak sapi pak momon adalah opsi yang A, yaitu 105. Lanjut. Diketahui, A ini dibayar 9.200 per jam untuk menjahit baju. Upah A ini dibayarkan mingguan. A adalah jumlah upah A ini jika bekerja 9 jam per hari selama 6 hari. Dan B adalah jumlah upah A ini jika bekerja 5 jam per hari selama 10 hari. Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa soal ini tidak meminta kita untuk mencari jumlah upah A ini yang sebenarnya. Tapi, soal ini hanya meminta kita untuk mencari, untuk membandingkan antara nilai A dan B. Jadi, fokusan kita hanya pada informasi A dan B. Kita ke informasi A terlebih dahulu. Informasi A, jumlah upah A ini jika bekerja 9 jam per hari selama 6 hari. Nah, ini tinggal kita kalikan. 9 dikali 6 sama dengan 54 jam. Berarti, informasi A ini memberitahukan kita bahwa jumlah jam kerjaan itu selama 54 jam. Kemudian, informasi B, jumlah upah A ini jika bekerja 5 jam per hari selama 10 hari. Ini juga tinggal kita kalikan. 5 dikali 10 sama dengan 50 jam. Berarti, informasi B ini memberitahukan kita bahwa jumlah jam kerjaan ini selama 50 jam. Nah, antara A dan B, jam kerja yang paling banyak itu adalah A. Berarti, A itu lebih besar daripada B. Karena 54 lebih besar daripada 50. Nah, jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa opsi yang paling tepat adalah yang B. Tanpa kita cari berapa sih sebenarnya jumlah upah A ini. Kenapa tanpa kita cari jumlah upah A ini, kita sudah bisa menentukan? Karena dari jam saja, kita sudah pasti bisa menentukan bahwa semakin lama jam kerjaan ini, maka semakin besar pula upah yang akan dibayarkan. Sebaliknya, semakin sedikit atau semakin kecil jumlah jam kerjaan ini, maka upah yang akan dibayarkan kepada A ini juga akan semakin kecil. Nah, jadi kita tidak perlu terkecoh dengan jumlah upah ini. Karena ini hanya sekedar pengecoh, jika kita sudah bisa menemukan informasi A dan B, maka tanpa kita perhatikan informasi lain, kita sudah bisa menyimpulkan opsi yang paling tepat. Kita ke soal nomor 12. Jika tes teri dari 30 soal, setiap jawaban benar mendapatkan skor 5, jawaban kosong mendapat skor 1, dan jawaban salah mendapat 0. Setelah tes selesai, 4 orang peserta tes memberikan pernyataan. Pernyataan pertama, Ani memperoleh skor 147. Kedua, Bambang memperoleh skor 144. Ketiga, Ciko memperoleh skor 143. Dan yang keempat, Dodi memperoleh skor 141. Peserta yang berkata jujur ditunjukkan oleh nomor. Berarti soal ini meminta kita untuk mencari peserta yang jujur. Oke, kita analisis satu persatu pernyataannya. Kita ke pernyataan pertama dulu dengan peserta Ani. Ani ini memperoleh skor 147. Nah, 147 kita bagi dengan 5. Kenapa dibagi 5? Karena setiap jawaban yang benar itu mendapatkan skor 5. Hasil pembagian 147 dibagi 5 ini merupakan jumlah soal yang benar yang dijawab oleh peserta Ani. Nah, 147 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 29. Tapi ada sisanya 2. Maksudnya gimana sih? Maksudnya seperti ini. Kita bagi 147. Kita bagi dengan 5. 5 kali 2 itu 10. Berarti turun 7 ke 4. Yang mendekati 5 kali... 5 kali... Berapa? 5 kali 9 ya. 5 kali 9 itu 40... 40... 5, sorry. 45. Kemudian kita kurang. Jadi, sisanya sisa 2. 7 kurang 5 itu 2. Artinya jika seperti ini, jumlah soal yang dijawab oleh Ani itu ada 29 soal yang benar. Artinya masih ada 1 soal lagi karena ada 30 soal. Tetapi ternyata sisanya ada 2 di sini. Artinya jika sisanya 2, soalnya ada 31. Sedangkan soal yang sebelahnya itu hanya 30. Berarti peserta Ani ini sudah pasti berbohong. Jadi, pernyataan pertama itu salah. Jika pernyataan pertama salah, maka pernyataan ketiga juga sudah pasti salah. Begitupun sebaliknya. Jika pernyataan pertama benar, maka pernyataan ketiga juga pasti benar. Jadi, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengecek pernyataan ketiga. Nah, jika seperti ini, maka opsi A pasti salah, opsi B juga, dan opsi E juga pasti salah. Oke, sisa ada 2 opsi, yaitu antara opsi C dan D. Oke, kita periksa dulu pernyataan kedua. Kita hapus dulu. Opsi kedua, dengan peserta Bambang. Bambang ini memperoleh skor 144. 144 kita bagi dengan 5. Kita bagi 144, dibagi 5. 5 kali 2 itu 10, berarti turun 44. 5 kali 8 itu 40, berarti ada sisanya 4. Berarti, 144 dibagi 5 itu hasilnya 28, sisa 4. Artinya, ada 28 soal yang benar yang dijawab oleh peserta Bambang. Jika ada 28 soal yang benar, maka sisanya tinggal 2 soal lagi. Tapi, ternyata di sini sisanya 4. Berarti, jika sisanya 4, artinya soalnya ada 32. Sedangkan soal yang sebenarnya itu hanya 30. Berarti, peserta Bambang ini juga pasti berbohong. Atau pernyataan kedua juga sudah pasti salah. Nah, karena pernyataan pertama, kedua, ketiga salah, maka otomatis jawabannya yang D, yaitu 4 saja. Jadi, tanpa kita perlu cek pernyataan-pernyataan lain, kita sudah bisa menemukan opsi yang paling tepatnya. Jadi, kita tidak perlu menghabiskan waktu lagi untuk mengecek opsi yang lainnya. Tapi, karena ini hanya sekedar pembahasan, jadi tidak apa-apa, kita cek opsi yang lainnya. Untuk membuktikan juga jawaban kita, kita ke opsi ketiga, dengan peserta Ciko. Ciko ini memperoleh skor 143. 143 kita bagi 5. 143 kita bagi 5. 5 x 2 itu 10. Turun 43. 5 x 8 itu 40, berarti sisanya 3. Berarti, 143 dibagi 5 itu hasilnya 28, sisa 3. Nah, jika seperti ini, artinya jumlah soal yang benar yang dijawab oleh peserta Ciko ada 28 soal. Artinya, sisa 2 soal lagi. Tetapi, ternyata sisanya ada 3. Jika sisanya ada 3, maka jumlah soalnya berarti 31. Sedangkan soal yang aslinya itu hanya 30. Berarti peserta Ciko ini juga sudah pasti salah. Jadi, pernyataan ketiga juga memang salah. Atau bukan jawabannya. Kita ke pernyataan keempat ya, dengan peserta Dodi. Dodi. Dodi itu memperoleh skor 141. Kita bagi dengan 5. 141 dibagi dengan 5. 5 x 2 itu 10. Kemudian turun 41. 5 x 8 itu 40. Berarti ada sisanya 1. Nah, berarti hasil bagi 141 dibagi 5 itu adalah 28. Sisa 1. Nah, jika seperti ini, artinya ada 28 soal benar yang dijawab oleh peserta Dodi. Nah, karena ada sisanya 1, jadi kemungkinan sisa 1 ini merupakan soal yang kosong. Karena soal kosong itu mendapatkan skor 1. Berarti benar itu adalah 28 soal. Kemudian yang kosong atau tidak menjawab itu ada 1 soal. Karena ada sisanya 1. Nah, 28 tambah 1 itu jumlahnya 29 soal. Nah, soal satunya kemana lagi? Sedangkan ada 30 soal. Berarti kemungkinan soal yang satunya itu adalah soal yang salah. Karena soal yang salah itu menjawab skor 0. Jadi, tempat nih atau peserta Dodi ini merupakan peserta yang jujur. Karena jumlah soalnya ada 30. 28 soal benar. Tambah 1 soal yang salah. Tambah 1 soal yang kosong. Jumlahnya sama dengan 30. Nah, ini pas dengan yang informasikan soal. Yaitu tes terdiri dari 30 soal. Berarti peserta yang jujur itu adalah peserta Dodi. Atau pernyataan keempat. Berarti benar bahwa soal nomor ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang G. Yaitu 4 saja. Nah, cukup sampai sini saja pembahasan kita terkait dengan subtes peneran matematika. Terima kasih. Dan semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang dijelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.